Pangeran Angga Dipati Jilid 2. Bab 5. Jalak Sung Sang Pendidikan kepahlawanan bagian pertama dimaksudkan untuk mengubah naluri mempertahankan diri dan menyerang hingga menjadi sempurna pelaksanaannya. Setiap orang memiliki naluri menyelamatkan diri kalau mendapatkan serangan. Naluri ini dinyatakan dalam bentuk L bentuk gerakan-gerakan yang sembrono saja. Gerakan-gerakan yang tidak teratur dan tidak terarah, bahkan tidak selalu menyelamatkan ini, oleh pelatih-pelatih dipadepokan tajamalala diubah menjadi bentuk-bentuk gerakan yang telah diolah dan diuji oleh para ahli selama berpuluh tahun. Gerakan-gerakan ini bukan saja dapat melindungi diri, tapi juga bersati dengan gerakan-gerakan penyerangan hingga setiap gerakan itu, selain melindungi diri juga dapat merupakan pukulan terhadap lawan. Karena pangeran muda ketinggalan selama satu bulan lebih oleh calon-calon yang lain, bantuan-bantuan sangat butuhkannya, bukan saja dari paman darakan yang menjadi pelatihnya, tetapi juga dari calon-calon lain. Calon yang paling banyak membantu adalah kawan sekamarnya sendiri, yaitu Janur yang nama aslinya adalah Raden Jalak Sungsang. Janur adalah putra ketiga dari seorang bangsawan yang menjadi penguasa di salah satu wilayah di Muarabres. Seperti juga calon-calon yang lain, perangainya sangat halus. Di samping itu, ia salah seorang anak yang paling tampan di antara calon-calon lain itu. Badannya yang tinggi lampai, sangat lemas dalam melakukan gerakan-gerakan, hingga kadang-kadang pangeran muda beranggapan bahwa bagi Janur, gerakan-gerakan yang berbahaya dan dapat membunuhnya itu berubah menjadi tarian yang indah. Gerakan-gerakan yang indah itu tidaklah dilakukannya dengan dibuat-buat, tetapi terlaksana demikian karena kelemasan otot-otot yang dikuasainya benar-benar. Engkau dilahirkan untuk menjadi puragabaya, Janur, kata pangeran muda pada suatu kali, waktu mereka beristirahat setelah latihan bersama. Gerakan-gerakanmu begitu terkendali hingga menjadi indah laksana tarian. Tarian kematian, Anom, katanya dengan rendah hati balu ia melanjutkan, Saya mendapat banyak pujian karena gerakan-gerakan saya yang baik, tetapi seorang puragabaya tidak cukup dengan hanya pandai mengendalikan gerakan-gerakan, juga harus menguasai berbagai hal lainnya, misalnya ketangkasan, ketajaman pancaindra, ketabahan, dan ketahanan. Dalam hal ketahanan itulah saya merasa sangat kurang. Berulang-ulang saya kehabisan tenaga dan terjatuh dalam latihan keseimbangan. Pernah saya terkilir, itu pun bukan karena kesalahan gerakan, tetapi karena saya kurang tahan untuk berlatih lama. Paman darakan berulang-ulang memperingatkan saya akan kelemahan ini. Tapi engkau dapat melatih daya tahanmu, bukan tanya pangeran muda. Tapi waktunya sangat kurang, Anom. Kalau waktu berlatih saya gunakan untuk memperbaiki napas dan daya tahan saya, saya tidak akan dapat mengejar pelajaran-pelajaran lain yang masih sangat banyak, jawabnya. Pelajaran-pelajaran apalagi yang harus kita hadapi tanya pangeran muda dengan penuh keingintawan. Oh, engkau datang terlambat, jadi tidak sempat mendengar apa-apa yang akan kita pelajari sebelum kita disumpah menjadi calon-calon puragabaya yang sesungguhnya. Pertama pelajaran gerakan ini. Sebelum Janur selesai dengan kalimatnya, pangeran muda menyelanya, Pertama, penguasaan keseimbangan. Bukan, ujar Janur. Pertama adalah latihan gerakan-gerakan yang menyatukan gerakan penghindaran dan penyerangan. Penguasaan keseimbangan bukanlah pelajaran, tetapi penyembuhan terhadap kebiasaan-kebiasaan jelek yang telah melekat pada diri kita. Sebenarnya tulang-tulang serta otot-otot kita dibuat sedemikian rupa hingga kita akan selalu seimbang. Akan tetapi, kita sering lalai dengan otot-otot dan tulang-tulang kita itu, sering menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan jelek, hingga akhirnya otot-otot serta tulang-tulang kita berkembang ke arah yang salah. Maka rusak pula lah keseimbangan kita. Hal ini sangat berbeda dengan binatang-binatang, apalagi binatang-binatang buas yang hidup di alam bebas. Mereka menerima bakat-bakat tubuhnya dari senghi yang tunggal dan mempergunakannya sesuai dengan alamnya, hingga penguasaan mereka terhadap tubuh dan keseimbangannya sangatlah baik. Nah, waktu kita sudah datang, pelatih-pelatih tidak mengajarkan sesuatu kepada kita, tetapi memberikan apa-apa yang sebenarnya kita lupakan di masa lalu. Kalau begitu, sudah empat bulan ini kita belum selesai dengan pelajaran pertama, Janur memang, belum apa-apa. Apa artinya empat bulan bagi masa pendidikan yang lamanya akan mencapai sepuluh tahun, sekurang-kurangnya. Sepuluh tahun seru pangeran muda keheranan. Lebih, mungkin lima belas tahun. Dan selama itu kita akan pelajari semua mata pelajaran setahap demi setahap. Setelah penguasaan gerak, kita akan digembleng dalam ketangkasan. Setelah ketangkasan, panca indera kita dipertajam. Selama itu kita diharuskan bertapa berulang-ulang, untuk membersihkan jiwa kita dari nafsu-nafsu dan keinginan yang tidak pantas bagi seorang puragabaya. Kita pun akan terus-menerus didampingi oleh Heiarsi yang mengajarkan ilmu-ilmu agama yang menjadi dasar kepahlawanan. Dan selama itu, kita akan berulang-ulang dikirimkan untuk berlatih, yaitu dengan menghadapi musuh secara sungguh-sungguh. Mungkin kita akan dikirim ke daerah-daerah yang diganggu perampok atau bajak laut. Kalau peperangan menghebat, kita akan dikirim sebagai pengawal panglima-panglima atau panglima-panglima besar. Dalam setiap kesempatan, ilmu kita akan diuji. Dan siapa tahu kita gugur, kata Janur sambil senyum. Janur, apakah dalam 10 tahun itu kita dibolahkan pulang kepada keluarga? Tanya pangeran muda agak malu-malu. Saya tidak tahu, tapi kita dapat bertanya kepada. Pamanda Rakaan, jawab Janur, sambil memandang dalam-dalam ke arah mata pangeran muda. Tampaknya dia pun agak malu. Bagaimanapun juga sudah sewajarnya kita rindu pada ayah dan ibu serta saudara-saudara kita, Janur, kata pangeran muda untuk menghilangkan rasa ragu-ragu yang sama-sama mereka pendam. Saya sudah rindu sekali, Anom, bahkan sering memimpikan mereka. Saya juga, jawab pangeran muda. Lalu setelah termenung melanjutkan, ya, sebaiknya kita bertanya kepada Pamanda Rakaan, tetapi jangan dalam waktu dekat ini. Lebih baik bertanya nanti setelah tahun baru mendekat. Tampak Janur menyetujui usul itu, kemudian ia bertanya, berapa orangkah saudaramu saya anak kedua, kakak saya wanita, sudah berumur 17 tahun? Adik saya yang terkecil sedang lucu-lucunya, kata Janur. Ketika saya pergi dia menangis mau ikut. Dalam mimpi, saya berulang-ulang melihatnya, sambungnya sambil tersenyum, tetapi matanya penuh dengan kenangan. Baiklah, kata pangeran muda, saya akan mulai berlatih, tolong perhatikan. Berdiri pangeran muda di antara dua bangku tempat mereka tidur, lalu melakukan gerakan-gerakan, di mana tangan dan kaki dalam berbagai bentuk berputar-putar pada tumpuan berat badan. Janur memerhatikan pangeran muda sambil duduk di bangku, sekali-sekali dia memberikan pendapat, kadang-kadang berdiri membetulkan, kadang-kadang mendorong pangeran muda kalau pangeran muda tampak keluar dari pusat titik berat badannya. Demikianlah latihan-latihan tambahan yang biasa dilakukan oleh pangeran muda dengan bantuan Janur atau Raden Jalak Sung Sang itu. Biasanya latihan tambahan itu dilakukan kalau siangnya latihan tidak terlalu melelahkan, atau kalau pelajaran agama tidak diberikan oleh Heyang Resita Jima Lela. Dengan latihan-latihan tambahan itu, akhirnya pangeran muda tidak terlalu ketinggalan dalam kemampuan dan pengetahuannya tentang segala pelajaran. Latihan-latihan gerakan dan keseimbangan terus-menerus dilakukan. Tujuannya adalah agar gerakan-gerakan itu menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebiasaan bergerak pada tiap-tiap calon. Seandainya gerakan-gerakan ini sudah menjadi kebiasaan, para calon tidak usah berpikir atau mengatur siasat lagi kalau tiba-tiba mendapat serangan. Seluruh tubuh, seluruh anggota badan akan bergerak membuang serangan-serangan musuh dan memasukkan serangan balasan sekaligus. Adapun kera menanamkan pola-pola gerakan menjadi kebiasaan ini dilakukan dengan sangat keras. Mula-mula calon-calon dilatih hingga gerakan-gerakan sesuai dengan pola-pola gerakan yang sudah ditentukan. Setelah itu, latihan berkelahi berpasang-pasangan dimulai agar setiap calon dapat merasakan sendiri guna dan keampuhan dari gerakan-gerakan itu. Latihan ini dilanjutkan, yaitu dengan pemindahan tempat atau waktu. Mula-mula latihan berkelahi berpasangan dilakukan di lapangan depan candi, setelah itu dilakukan di atas lapangan yang penuh dengan kerikil, kemudian di atas lapangan yang penuh dengan batu-batu besar, kemudian dilakukan di atas bidang yang sempit sekali, hingga kalau seorang calon bergerak terlalu jauh, ia akan terjatuh ke bawah. Terakhir latihan dilakukan di dalam air sedalam leher. Airnya dipilih. Mula-mula yang tenang, kemudian yang drasarusnya. Demikian juga waktu latihan diubah-ubah, kadang-kadang siang, kadang-kadang malam, kadang-kadang subuh. Dalam latihan-latihan itu tidak sedikit kejadian-kejadian yang menyebabkan jatuh korban. Kadang-kadang ada pukulan yang tidak terhindarkan, hingga terjadi cedera. Kecelakaan terkilir atau patah rusuk adalah biasa, dan hal itu dirawat oleh Pamandaminda, seorang pelatih puragabaya yang ahli di bidang pengobatan. Dari Pamandaminda Pangeran Muda mendapat penjelasan bahwa kalau calon-calon tidak boleh lebih dari 15 tahun umurnya saat masuk ke padepokan Tajimalala, hal itu berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, karena masa pendidikan yang lama, kedua, agar kalau terjadi patah tulang mudah disambung lagi. Di samping latihan menghindar dan menyerang serta membiasakan gerakan-gerakan badan sesuai dengan pola-pola yang ditentukan, terdapat pula latihan daya tahan. Pertama, calon-calon diberi latihan-latihan yang setiap hari harus dilakukan. Pagi-pagi ketika ayam-ayam hutan berkokok, para calon harus sudah berdiri dengan tegak dan seimbang. Pelatih menghitung sampai jumlah yang makin lama makin banyak. Mula-mula seratus, kemudian lima ratus, kemudian seribu, dan akhirnya dua ribu. Setelah berdiri ini calon diperintahkan berlari, melalui lapangan, melalui padang berbatu-batu, kemudian melalui hutan-hutan yang berpohon dan berjurang-jurang. Latihan-latihan yang terutama dilaksanakan untuk menggembeleng penguasaan keseimbangan ini diseling-seling dengan latihan-latihan daya tahan lainnya. Di antaranya terdapat latihan melakukan gerakan-gerakan untuk waktu yang lama sekali dan hanya berhenti kalau sudah ada perintah berhenti dari pelatih. Latihan yang sama dilakukan dengan para calon berdiri di atas jembatan yang hanya terbuat dari dua buah tambang ijuk besar. Taraf lain adalah pelaksanaan gerakan di dalam danau, dengan hampir seluruh badan terendam. Setelah itu, disusul dengan gerakan di dalam sungai, dengan setiap calon menghadap ke arah arus. Berat air danau sudah sangat menguji daya tahan, arus sungai ternyata lebih berat lagi, hingga banyak calon-calon yang hampir tenggelam karena kelelahan. Seperti juga latihan penguasaan keseimbangan, latihan ketahanan dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda. Waktu pangeran muda baru saja datang kepada pokan Tajimalala, yaitu pada hari pertama, sewaktu menunjukkan tempat-tempat latihan pamanda rakan dan mangogel pernah menunjukkan sebuah jeram berganda. Jeram ini airnya yang pertama terjun ke dalam sebuah kolam kecil yang bundar bentuknya. Karena arusnya terjun di salah satu sisi kolam itu dengan arah yang miring terjadilah putaran air yang dras sekali, gemuruh, serta menguapkan titik-titik air. Ulakan air ini kemudian keluar dari salah satu sisi bundaran itu, untuk kemudian menghambur sebagai jeram baru yang jatuh di sebuah sungai besar yang ada di bawahnya. Cerita-cerita tersebar dari mulut ke mulut antara para calon bahwa jeram ini merupakan jeram pembunuh yang setiap tiga tahun meminta korban dari angkatan-angkatan calon puragabaya yang berlatih di sana. Walaupun tak ada di antara calon yang berani meminta pembenaran atas desas-desus itu dari para pelatih, dan karena itu desas-desus, tetap tinggal desas-desus saja, jeram itu tetap menjadi sumber kengerian bagi calon-calon umumnya. Kengerian ini ditambah dengan berbagai pengalaman yang tidak dapat diterangkan dengan akal sehat. Dalam waktu istirahat atau kalau para calon mendapat tugas mengambil kayu bakar membantu panah kawan, biasanya para calon menghindari jeram itu. Akan tetapi, sering pula calon-calon beristirahat tidak jauh dari jeram itu sehingga cukup jelas mendengar deruair yang gemuruh. Pada suatu kali pangeran muda bersama-sama rangga mendapat tugas membantu mang ogel mengambil kayu bakar dekat jeram itu. Ketika mereka duduk-duduk beristirahat, di antara deru suara air terjun itu seolah-olah terdengar jeritan-jeritan orang yang ketakutan dan sedang menghadapi malakat maut. Pangeran muda dan rangga saling berpandangan, sadar bahwa suara-suara itu dapat didengar oleh mereka berdua. Maka, kedua anak muda itu pun berlarilah ke arah jeram, dan memandang ke bawah, mencoba melihat kalau-kalau ada orang yang terjatuh ke dalam ulakan air itu. Tapi tak seorang pun mereka lihat di sana. Yang mereka lihat hanyalah air yang berputar, yang samar-samar tampak dibalik uat yang naik ke angkasa. Kembali pangeran muda dan rangga saling berpandangan, kemudian seraya mundur mereka meninggalkan jeram itu. Setelah itu, tak terdengar suara jeritan-jeritan itu dan mereka menyelesaikan tugas hingga usai. Akan tetapi, ketika mereka akan pulang, dan sambil mengusung ikatan-ikatan kayu bakar melangkah mengikuti mang ogel, jeritan-jeritan itu terdengar kembali dengan jelasnya. Pangeran muda pura-pura tidak mendengar apa-apa dan berjalan terus. Demikian juga rangga, atau dia tidak mendengar apa-apa atau dia berpura-pura. Sedang mang ogel bernyanyi-nyanyi dan tampak seperti tidak mendengar apa-apa pula. Setelah latihan jurus di dalam danau dan sungai yang berarus, latihan dalam air yang terakhir dilakukan di jeram itu. Setelah melakukan latihan-latihan yang biasa dilakukan setiap hari, calon-calon diperintahkan berlari ke arah jeram itu. Berdua-dua mereka berbaris, antre untuk melakukan latihan. Para pelatih memegang tambang-tambang hiju. Besar untuk menurunkan mereka. Ketika itu pangeran muda berdampingan dengan janur yang berdiri di ekor barisan. Sepasang demi sepasang calon diturunkan dan setelah pelatih melihat mereka tiba di tepi bundaran olakan air, tambang ditarik lalu calon diperintah untuk turun dan mengambil kedudukan yang berlawanan di kedua sisi bundaran. Begitu masuk air, mereka diperintahkan langsung melakukan jurus menghantam arus air sambil mundur. Dalam menghadapi arus yang sangat deras itu seorang calon tidak boleh kehilangan keseimbangannya karena ia bisa hanya terbanting-banting oleh air menghantam cadas-cadas yang runcing. Untuk mempertahankan keseimbangan itu, para calon harus mengendalikan berat badan mereka dan dalam sekejap harus melakukan sebanyak mungkin jurus agar tidak hanyut. Di samping itu, karena arus dalam ulakan itu tidak tetap, tetapi berbelok-belok sesuai dengan bentuk cadas-cadas yang bertonjolan di tepi ulakan, setiap calon harus dapat merasakan dengan setepat-tepatnya dari mana datangnya hantaman air. Hanya dengan demikianlah seorang calon akan dapat mempertahankan keseimbangannya sementara melayani hantaman arus yang kuat dan berubah-ubah dari depan, sambil berpijak pada dasar ulakan yang berbatu-batu itu. Begitu pasangan pertama selesai diturunkan, terdengarlah deruair menjadi lebih hebat gemuruhnya. Ulakan itu seolah-olah makhluk hidup, seekor binatang buas yang dengan marah mencoba membunuh orang-orang yang mengusiknya. Demikian juga, karena tenaga air ada yang melawan, yaitu oleh tenaga pukulan calon-calon yang ada di dalamnya, buih menyembur dan uap pun naik makin tebal. Gemuruh air, membubungnya uap, dan teriakan-teriakan pelatih yang memberikan perintah-perintah sungguh menggetarkan hati. Terdengar setiap calon berdoa, menyerahkan diri kepada senghi yang tunggal dan sunan ambu. Ketika waktu yang ditetapkan sudah terlampaui, tambang-tambang besar diturunkan noyah para pelatih, kemudian tambang-tambang ditarik dengan bantuan para calon. Begitu pasangan pertama selamat di bibir ulakan sebelah atas, mereka dipeluk dan ditepuk-tepuk oleh kawan-kawannya, kemudian dibaringkan di atas pasir untuk melepaskan lelah dan diperiksa oleh pamanda minda kalau-kalau ada sendi yang terkilir atau otot yang keluar dari kedudukannya. Setelah itu, pasangan kedua menyambung giliran yang pertama dan segala acara diulang kembali, di tengah-tengah gemuruh jeram yang mengaum dan menggeram setiap kali pasangan turun mengusiknya. Pasangan demi pasangan melaksanakan giliran mereka dan naik kembali untuk berbaring di pasir karena kelelahan. Akhirnya, tibalah giliran pangeran muda dengan janur. Dengan membaca baka doa-doa penyerahan diri di tangan Sunan Ambu dan Senghi yang tunggal, pangeran muda dan janur memegang tambang masing-masing, lalu menuruni tebing cadas yang menjadi dinding jeram itu. Dalam jeram itu suasana hanya remang-remang saja, karena uap begitu tebalnya, sedang suara gemuruh memekakkan telinga, hingga seruan pelatih-pelatih sayup-sayup saja terdengar. Sayup-sayup terdengar perintah agar pangeran muda dengan janur mulai turun. Dari dinding cadas itu pangeran muda melangkah turun, dan baru saja setengah betisnya terendam, air seolah-olah menyambar dan mengguncangkan keseimbangannya. Untung kaki pangeran muda terlatih. Dengan sigap ditancapkannya kedua kakinya itu ke cadas-cadas di tepi ulakan air, sambil terus merasa-rasakan hantaman air. Perlahan-lahan pangeran muda masuk lebih ke dalam ulakan, ke arah arus yang menderu. Dan secara tidak diduga-duga, air melonjak, menghantam dadanya, tetapi gerakan-gerakan yang telah melekat menjadi kebiasaan menghindarkannya dari bahaya terpental. Akhirnya, tibalah pangeran muda di tengah-tengah arus. Di sana pangeran muda mulai melakukan gerakan-gerakan yang bersifat melayani hantaman air yang berubah-ubah arah dan derasnya. Karena perubahan arah dan deras hantaman air ini cepat sekali, sambil mundur pangeran muda terus-menerus melakukan gerakan-gerakan, sementara kedua kakinya merabah-rabah, mencari pijakan yang mantap. Waktu yang sekejap itu dirasakannya sangat lama dan kelelahan yang luar biasa mulai menyakiti setiap ototnya. Berulang-ulang air hampir berhasil mengangkat pijakan kakinya, berulang-ulang hantaman air menemui sasaran tanpa dilayani dengan baik, hingga pangeran muda sempoyongan sambil mundur. Pada suatu saat terdengar suara batuk, dan suara tercekik dari seberang. Kemudian pangeran muda merasa ada benda licin yang menghantam bagian kiri pinggangnya. Suatu benda lain. Menangkap kakinya, hingga dengan sempoyongan pangeran muda harus mempertahankan keseimbangannya. Sekali lagi benda licin menghantam pahannya. Kemudian pangeran muda mendengar seruan-seruan dari atas, dan melihat teluran tambang berayun-ayun dalam buih dan uap. Pangeran muda menangkap tambang itu, kemudian dengan susah payah merangkak ke atas, mengikuti tarikan kawan-kawannya. Setiba di atas pangeran muda menjatuhkan diri, tetapi hanya sekejap, karena para calon berteriak memanggil-manggil janur yang ternyata belum menyambut teluran tambang itu. Pangeran muda ikut berteriak-teriak. Sementara itu, tampak pamandaan apakan dan pamanda rakaan meluncur pada tambang, masuk ke dalam jeram. Menerima dua orang puraga bayah itu gemuruhlah jeram, mengaum dan mengeram, sementara buih memercik ke atas. Seolah-olah air jadi bergejolak. Setelah beberapa lama, dengan memanjati tambang-tambang, muncullah kedua orang puraga bayah itu, tetapi tanpa janur. Suasana jadi hening. Tak seorang pun berani berkata. Doa-doa mulai dipanjatkan oleh ketiga puraga bayah, kemudian oleh para calon yang diantaranya mengucapkannya sambil menangis. Di antara percikan air yang dingin di pipi pangeran muda, terasa ada dua titik yang panas. Janur tidak keluar lagi dari jeram itu. Setelah mereka tidak terpukau lagi oleh peristiwa itu, Paman Darakaan segera memberikan perintah agar para calon segera melakukan pencarian, yaitu di sungai besar yang berada di bawah ulakan air itu. Para pelatih sendiri segera menuruni ulakan air kembali dan setelah beberapa lama berada di sana mereka naik kembali dan menyatakan bahwa janur sudah tidak ada dalam ulakan air itu. Maka mereka pun berlari-larilah menuruni lareng gunung yang berhutan-hutan menuju sungai besar yang gemuruh di dalam jurang yang dalam. Setiba di sana, tanpa memikirkan keselamatan diri masing-masing, para calon maupun ketiga puraga bayah itu segera terjun, menyelami dasar sungai, memeriksa lekukan-lekukan cadas dan batu-batu. Pangeran muda termasuk pada mereka yang paling dulu menerjuni sungai itu, walaupun baru saja naik dari jeram ulakan air. Ia lupakan segala kelelahan dan rasa sakit pada otot-otot serta tulang-tulang. Di selaminya setiap liku sungai yang gemuruh berbusa-busa itu, diperiksanya akar-akar pohonan yang terjurai ke dalam air. Sementara itu, tak putus-putusnya pangeran muda berdoa, mudah-mudahan janur masih hidup. Ternyata pencarian yang dilakukan untuk waktu yang esingat lama itu tidak menghasilkan apa-apa. Mereka terpaksa bergerak makin lama makin kehilir. Namun demikian, janur lidah ditemukan juga. Akhirnya, sampailah mereka ke bagian sungai yang sangat dalam dan tak dapat diselami tanpa membahayakan jiwa mereka. Walaupun begitu, beberapa calon, termasuk pangeran muda, masih mencoba mengarungi arus yang deras itu. Akhirnya, para puraga bayah yang cemas berseru agar para calon naik dari dalam sungai. Setelah para calon berada di darat, melompatlah ketiga puraga bayah itu ke dalam arus, lalu untuk beberapa lama tidak muncul-muncul. Ketika para calon sudah mulai cemas, muncullah para pelatih itu satu per satu di hilir sungai. Melihat hal itu berlarilah para calon menuju pelatih mereka. Akan tetapi, setelah dekat mereka segera menyadari bahwa usaha para puraga bayah yang menantang bahaya itu sia-sia juga. Maka berkumpulah mereka dengan wajah sedih memandang para puraga bayah itu. Sementara itu, hari menuju ke senja, burung-burung tampak beterbangan tergesa-gesa kembali ke sarang masing-masing, kalong dan kelelawar mulai keluar, mengepak di langit yang berwarna merah tembagia dipulas oleh warna terakhir cahaya matahari. Jantai, kata Pamanda Anapaken, pimpin para calon pulang kepada pokan, saya tidak akan ikut pulang, Pamanda, kata Pangeran Muda. Tidak. Semua harus pulang di bawah pimpinan Jantai, kami bertiga akan melanjutkan pencarian. Harap segala peristiwa disampaikan kepada E.R.C. Kami segera kembali setelah mendapat isyarat kahiangan tentang nasib jalak sung sang, lanjut Pamanda Anapaken. Karena kepatuhan pada pelatih-pelatih merupakan salah satu kewajiban dipadepokan Tajima Lela, dengan membisu para calon berjalanlah melalui hutan-hutan, padang-padang berbatu, kemudian lapangan pasir ke tempat mereka masing-masing. Jantai melaporkan kepada Seng Resi tentang apa yang terjadi, mendengar itu, Seng Resi segera pergi ke dalam candi, memanjatkan doa-doa. Walaupun pelajaran malam hari ditiadakan karena peristiwa itu, para calon tidak segera tidur. Mereka berkumpul di sana-sini, mengobrol tentang pengalaman-pengalaman mereka, masing-masing dengan Janur. Mereka semua sependapat Janur adalah anak yang sangat halus perangainya. Di samping itu, ia adalah seorang di antara anak yang paling berbakat dalam ilmu kepuraga bayaan. Gerakan-gerakan perkelahian dipelajarinya dengan cepat dan dikuasainya secara sempurna. Janurlah yang dalam latihan berpasangan sukar dirubuhkan. Bahkan jantai, calon yang sangat tangkas, berulang-ulang dapat ditipu dan dijatuhkannya. Bagi pangeran muda, Janur mempunyai kedudukan yang khusus. Bukan saja karena ia menjadi kawan sekamarnya, tetapi karena mereka mulai bersahabat. Sementara itu, Janur telah pula mengutangkan budi kepadanya. Janurlah yang membantunya dalam pelajaran, hingga pangeran muda tidak terlalu sukar mengurangi ketinggalan-ketinggalan yang disebabkan oleh keterlambatannya datang di padepokan tajamal lelah itu. Akan tetapi, karena para puraga baya tidak muncul-muncul, akhirnya para calon pergi juga memasuki kamar masing-masing. Pangeran muda memasuki kamarnya, lalu memandang ke arah bangku yang kosong, yang mungkin akan kosong untuk selama-lamanya, atau diisi oleh orang lain. Belum pernah pangeran muda merasakan betapa berbahayanya latihan-latihan yang diberikan kepada calon-calon puraga baya. Betapa besar petaruh yang diberikan oleh para calon dan keluarga mereka untuk mendapatkan kehormatan menjadi pengawal pribadi Seng Prabu. Dengan renungan-renungan seperti itu dan dengan mulai merasakan linu-linu pada otot-otot dan tulang-tulangnya, akhirnya terlenalah pangeran muda. Entah berapa lama pangeran muda terbaring lelap karena pada suatu saat didengarnya ingar-bingar di kamar sebelah. Ketika dibukanya jendela, tampaklah hari sudah mulai terang, sedang para calon tampak berlarian menuju lapangan. Pangeran muda segera bangkit, dan setelah berpakaian dibukanya pintu, lalu melangkah keluar mengikuti yang lain-lain. Di tengah-tengah lapangan berkumpulah para calon, panah kawan, puraga baya, dan E.R.S. Tajima lelah. Melihat hal itu, kecutlah hati pangeran muda. Suatu firasat mengatakan bahwa kejadian yang tidak dapat dihindarkan telah menimpa Janur dan seluruh keluarganya. Di tengah-tengah kawan-kawan yang menitikan air mata, di bawah pandangan mata para puraga baya dan dengan diiringi oleh doa-doa E.R.S. Terbaringlah Janur. Tidak lagi ada kehidupan di badannya. Keesokan harinya jenazah dikirimkan kepada keluarganya, diiringkan oleh beberapa calon di bawah pimpinan pamanda-minda dan panah kawan jasik. Kedalam rombongan yang lima orang banyaknya itu termasuklah pangeran muda. Apostrofe. Bapenam. Jante Jaluuyung. Sebelum Raden Jalak Sung Sanggugur dalam latihan, Jante yang nama sebenarnya Raden Jaluuyung sekamar dengan salah seorang pelatih, yaitu Pamanda Anapaken. Hal itu merupakan pengecualian. Bukan saja karena asrama itu memang kekurangan ruangan, tetapi sebagai calon yang pandai, Jante dipilih untuk menjadi pembantu para pelatih, dan tinggalnya di kamar Pamanda Anapaken memang sesuai dengan kedudukannya. Akan tetapi, setelah Janur tiada, Jante pindah ke kamar pangeran muda. Ibunda meninggal waktu saya dilahirkan, kemudian ayah Anda menikah dengan bibinda, adik sekandung ibunda. Saya adalah anak sulung dari adik-adik yang tidak seibu. Saya sering merasa adanya ketidakadilan-ketidaknyaadilan dalam hidup ini. Untuk menguranginya, saya harus menjadi orang baik. Saya dianggap oleh ayah Anda dan seluruh keluarga sebagai anak sulung yang pantas, patut diturut oleh adik-adik. Kiranya puragabaya-puragabaya yang berkewajiban mencari calon-calon berpendapat bahwa saya pun pantas menjadi puragabaya. Bagi saya, tidak ada bedanya hidup di puri ayah Anda atau di sini. Bukankah saya sebenarnya tidak punya ibu? Anom, ini rahasia, jangan katakan kepada siapapun percakapan yang kau dengar dari mulutku. Pangeran muda tersenyum dan mengangguk, walaupun agak heran juga mendengar percakapan yang aneh dari seorang yang berperangai manis seperti jantai. Walaupun setahun lebih tua, jantai tidaklah lebih tinggi darinya. Hanya badan jantai yang lebih kukuh, otot-ototnya lebih penuh dan kekar. Alisnya rendah dan berbulu lebat, sedang matanya yang kecil sangat kelam warnanya. Semuanya itu memberikan kesan seolah-olah jantai selalu murung, itulah, barangkali sebabnya orang tua jantai memberi nama Jaluyung. Dagu jantai agak persegi, tetapi karena suka tersenyum, dagunya yang persegi itu tidaklah memberikan kesan bahwa ia seorang yang keras. Kepindahan jantai ke kamarnya sungguh-sungguh melegakan hati pangeran muda, pertama, karena ia tidak akan kesepian, kedua, karena jantai adalah calon yang sangat pandai, sehingga pangeran muda akan banyak mendapat bantuan darinya. Sedang bantuan ini sungguh-sungguh dibutuhkannya karena bagaimanapun juga pangeran muda adalah seorang calon yang terlambat datang. Di luar latihan, di waktu senggang, sering sekali pangeran muda menanyakan tentang itu dan ini bentuk-bentuk gerakan atau berbagai jurus dan kera menggunakannya. Jantai yang tampaknya senang mendapat kepercayaan dengan giat membantunya, dengan memberi keterangan-keterangan dan contoh-contoh. Sering di luar waktu latihan pangeran muda dan jantai turun kembali ke sudut lapangan, lalu jantai memberikan contoh-contoh kepadanya. Berulang-ulang pula pangeran muda berlatih berkelahi berpasangan dengannya, dan hal itu sangat membantunya dalam memahami apa-apa yang harus dikuasainya sebagai calon puragabaya. Anom, sebenarnya Januar lebih pandai daripadaku. Setiap pelatih berpendapat, bahwa dialah yang paling berbakat di antara kita. Sayang sekali daya tahannya rendah, hingga ia tidak sanggup menghadapi jeram itu. Saya yakin, kalau ia hidup ia akan jadi puragabaya yang paling baik, ia akan mengalahkan kita semua dalam perkelahian, demikian kata Jantai pada suatu kali. Walaupun belum paham benar tentang ilmu perkelahian yang diajarkan di padepokan Tajimalala, terasa oleh pangeran muda bahwa Januar mempunyai bakat yang sangat besar, hingga bukan saja ia mudah mengerti apa yang diajarkan oleh pelatih-pelatih itu, tetapi terutama dengan cepat ia dapat menguasainya. Dalam latihan-latihan berkelahi berpasangan, menonton kera Januar tidak saja menimbulkan rasa kagum, tetapi juga rasa keindahan. Gerakan-gerakan Januar bukanlah lagi merupakan gerakan, tetapi merupakan tarian. Tari kematian, demikian Januar pernah menyatakan kepada pangeran muda. Anom, engkau pun termasuk berbakat, sayang engkau terlambat datang, jadi kau harus belajar lebih keras, demikian kata Jantai pula. Dengan latihan yang terus-menerus di bawah para puragabaya, dengan bantuan Jantai dan calon-calon lain, akhirnya, pangeran muda menguasai ilmu perkelahian yang diberikan sebagai pelajaran di padepokan Tajimalala. Menguasai ilmu perkelahian berarti gerakan-gerakan serta jurus-jurus yang dilakukan setiap hari telah melekat dan tidak dapat dihilangkan lagi dari pola gerakan pangeran muda. Dalam latihan-latihan itu, seluruh anggota badan dan seluruh tubuh pangeran muda bergerak dengan sendirinya setiap mendapat serangan. Gerakan-gerakan ini telah disempurnakan begitu rupa dalam latihan-latihan yang terus-menerus, hingga bukan saja dapat menghindarkan pangeran muda dari pukulan orang, tetapi juga dapat memberikan balasan yang ampuh. Di samping itu, pangeran muda menyadari bahwa dalam latihan-latihan itu akhirnya seluruh anggota badan bergerak dengan sendirinya, tanpa harus berpikir dahulu. Kenyataan itu sangat membesarkan hati pangeran muda karena akhirnya segala jerih payah yang dialaminya berbuah juga. Seluruh tubuh pangeran muda sekarang menjadi senjata yang ampuh. Akan tetapi, di samping itu pangeran muda pun merasa cemas karena anggota badannya itu seolah-olah tidak dikuasainya lagi dan memiliki kemauan sendiri. Hal ini dapat membahayakan karena seorang yang tidak sengaja atau secara bermain-main mencoba memukul pangeran muda mungkin akan mendapat balasan yang membahayakan jiwa, di luar keinginan pangeran muda sendiri. Sekarang mengertilah pangeran muda mengapa seorang puraga bayah dilarang keras berkelahi karena hal itu akan berarti bahaya bagi mereka yang mencoba melawan puraga bayah. Ketika itu pangeran muda telah setahun penuh berada di padepokan tajima lelah. Hasil pendidikan telah terasa, bukan saja oleh pangeran muda, tapi juga oleh calon-calon yang lain. Umumnya mereka telah menguasai gerakan-gerakan yang ampuh dan sudah menjadikan gerakan. Gerakan ilu sebagai kebiasaan yang lekat pada setiap anggota badan mereka. Latihan-latihan berkelahi berpasangan atau latihan-latihan dalam care pengeroyokan dilakukan dengan lancar. Bagi orang-orang yang tidak mengetahui, latihan-latihan perkelahian itu dapat saja disangka latihan-latihan tari menari bersama orang-orang awam akan menyangka bahwa dalam gerakan-gerakan yang seolah-olah lembut itu tidak mengandung bahaya. Hanya para puraga bayar dan para calon yang menyadari bahwa gerakan-gerakan indah yang dilakukan dengan tangan, kaki, ataupun bagian tubuh lainnya, semuanya memungkinkan kematian atau cedera. Anom, kata Jante pada suatu sore ketika mereka beristirahat, hanya dalam setahun saja kita sudah berubah. Di kawah mati ini di tengah-tengah hutan larangan, kita telah diubah menjadi binatang buas, sambil berkata demikian, Jante memandang jarinya yang panjang-panjang. Tubuh kita adalah binatang buas, Jante, tetapi saya yakin menjangan-wajangan yang resi telah memperhalus jiwa kita. Sebaliknya, ketika saya masih berada di Puri Ayahanda, saya merasa sebagai seekor binatang. Saya berenang di kali, naik kuda, berburu, berlatih memanah dan melempar tombak, mempergunakan belati, mengangkat gada dan tameng. Ketika itu saya baru menyadari bahwa saya memiliki otot-otot. Sekarang saya baru merasa, bahwa saya adalah manusia, dan sebagai manusia saya mengemban kewajiban-kewajiban mulia yang diletakkan senghi yang tunggal di pundak kita. Apakah yang kau maksud dengan kewajiban-kewajiban yang mulia itu? Anom Jante bertanya. Pangeran muda agak keheranan, mengapa hal itu harus ditanyakan oleh Jante? Walaupun begitu, pangeran muda segera menjawabnya, misalnya, mengasihi sesama hidup, yang kita lakukan dengan mengabdi kepada Seng Prabu dan dengan berbuat baik selalu dalam kehidupan sehari-hari. Apakah yang rsi pernah menerangkan hal itu Jante kembali bertanya. Pernah, tapi tidak dengan kata-kata yang saya gunakan itu, jawab pangeran muda. Tapi mengapa kita diajar kera-kera berkelahi yang sangat berbahaya? Bukankah itu bertentangan dengan keharusan berbuat baik? Jante, kau pernah menanyakan hal itu langsung kepada E yang rsi, dan E yang rsi pernah menjawabmu. Apakah kau lupa lagi? Anom, saya sangat mudah lupa tentang pelajaran-pelajaran kerohanian. Terus terang saya sangat tidak berbakat untuk itu. Kau sangat berbakat untuk itu, Anom. Lanjutnya. Jante, segala kepandayan boleh kau kuasai kalau kau mampu. Segala kepandayan, termasuk kepandayan berkelahi, tidaklah jelek. Yang jelek adalah penggunaannya. Seandainya kepandayan kita digunakan untuk merampok atau membunuh orang-orang yang tidak bersalah, tentu saja hal itu sangat jelek. Akan tetapi, alangkah baiknya kalau kita gunakan kepandayan kita itu justru untuk melindungi segala kebaikan dalam kehidupan ini. Ilmu-ilmu rohani adalah bagianmu, Anom. Bagianku adalah mempergunakan otot-otot saja, ujar Jante. Pangeran muda tidak mengatakan apa-apa mengenai pernyataan temannya itu. Karena pangeran muda berdiri, Jante rupanya terdorong untuk melanjutkan percakapannya, mulai kemarau yang akan datang kita akan menghadapi pelajaran yang baru, yaitu pelajaran ketangkasan. Menurut yang saya dengar dari beberapa panah kawan, pelajaran ketangkasan ini tidak kurang berbahayanya daripada pelajaran keseimbangan dan perkelahian. Kalau dalam pelajaran yang lalu kita terutama menghadapi manusia sebagai lawan, dalam pelajaran yang akan datang alamlah yang menjadi lawan kita. Apa yang dikatakan Jante itu ternyata benar. Dalam pertengahan pertama tahun kedua, pelajaran ketangkasan dimulai. Ternyata pelajaran ini bukan saja berbahaya seperti pelajaran taraf pertama, bahkan lebih berbahaya lagi. Bab 7. Ular dan Bajing Daerah-daerah di sekitar Padepokan Tajah Malala sungguh-sungguh merupakan daerah-daerah yang tepat untuk menjadi tempat latihan ketangkasan ini. Jurang-jurang dari yang paling landai. Hingga yang paling curam ada, sungai-sungai yang airnya paling tenang hingga yang paling deras banyak, demikian juga, padang-padang hingga hutan-hutan rimba terbuka untuk ditundukan oleh keberanian dan ketangkasan manusia. Latihan ketangkasan yang pertama adalah latihan menir ular. Setiap calon diberi petunjuk-petunjuk tentang care berjalan dan merangkak tanpa mengeluarkan bunyi. Latihan ini mula-mula dilakukan di dalam hutan di mana terdapat daun-daunan serta ranting-ranting kering yang akan berbunyi setiap mendapat sentuhan. Untuk melakukan latihan ini, para calon dengan sendirinya harus melepaskan alas kaki yang terbuat dari kulit mentah agar mereka dapat merabah-rabah tanah serta benda-benda yang ada di atasnya dengan tapa kakinya itu. Hanya setelah saraf tapa kaki peka maka para calon dapat menghilangkan bunyi-bunyi yang mungkin dikeluarkan oleh benda-benda yang disentuh oleh tapa kaki mereka. Latihan ini sangat melelahkan karena seluruh perhatian dipusatkan ke tapa kaki, suatu perbuatan yang baru bagi para calon sendiri. Di samping itu, menghilangkan bunyi bukanlah suatu yang mudah. Daun-daun yang kering, ranting-ranting bahkan rumput-rumputan, cenderung untuk berbunyi kalau mendapat sentuhan secara sembrono. Adalah kewajiban bagi seorang puragabaya untuk mengenal berbagai benda yang terabah oleh tapa kakinya, untuk kemudian mengenal kemampuannya mengeluarkan bunyi. Kalau keduanya sudah dikenal, baru ditentukan bagaimana ia akan memijak benda itu. Taraf mengenal benda, mengenal kemampuannya mengeluarkan bunyi dan taraf menentukan bagaimana kera memijak dengan sendirinya harus dilakukan dalam waktu yang singkat sekali karena para calon diperintahkan bukan saja harus dapat berjalan tanpa bunyi, tetapi harus pula dapat berjalan cepat. Inilah yang sangat melelahkan para calon. Latihan itu sungguh-sungguh memerlukan pengerahan segala kepekaan saraf. Latihan berjalan tanpa bunyi ini dilakukan di atas berbagai daerah yang sifatnya berbeda-beda. Pertama, di dalam semak-semak, disusul di atas tanah yang berkerikil, dilanjutkan dengan di atas lumpur di rawa-rawa. Setelah beberapa bulan berlalu dan para pelatih menganggap para calon cukup menguasai pelajaran itu, latihan lanjutan dilaksanakan. Latihan lanjutan ini berupa latihan merangkak tanpa bunyi. Kalau dalam latihan pertama telapak kaki yang dipertajam sarafnya, dalam latihan merangkak seluruh permukaan tubuh diperhalus kepekaannya. Dalam latihan ini para calon diperintahkan benar-benar untuk meniru ular, binatang yang terkenal tidak pernah bersuara kalau bergerak. Bagaimana kalau kita menangkap seekor ular untuk diamati kata jantai kepada paman darakaan pada suatu hari? Rupanya pelatih itu sangat setuju karena kemudian mulai mengajak berunding tentang rencana itu. Kita akan menangkap ular samca. Tidak usah yang terlalu besar, cukup yang bagian-bagian tubuhnya dapat kita lihat selagi dia bergerak. Mendengar perkataan itu, para calon sangat bergembira. Bagaimanapun juga perburuan binatang merupakan kegemaran para bangsawan, termasuk putera-putera mereka. Sedang para calon puragabaya adalah putera-putera bangsawan pajajaran. Oleh karena itu, begitu ditetapkan, mereka berangkat ke daerah rawa yang berdekatan dengan padepokan untuk mencari ular besar itu. Pencarian yang disangka akan dilakukan beberapa hari, ternyata dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Ketiga puragabaya yang menjadi pelatih mereka dengan mendengus-dengus dan membawai udara secara mudah dapat mengetahui di mana ular besar itu berada. Di pohon kiara itu, serupa mandaminda sambil memberi isyarat kepada para calon agar mengikutinya. Di satu tempat di dalam hutan terdapat beberapa pohon beringin besar. Di bawah pohon beringin besar itu terdapat jalan setapak yang biasa dipergunakan oleh gerombolan babi atau kijang. Di atas pohon beringin itu ular-ular besar tinggal, sambil mengintai mangsa mereka yang sewaktu-waktu lewat di bawah. Ketika mereka sudah dekat ke pohon itu, suasana seram tiba-tiba mencekam hati pangeran muda. Bagaimanapun juga ular-ular sanca adalah binatang-binatang yang sangat perkasa. Di samping itu, binatang-binatang buas ini menjadi kesayangan para siluman. Melihat pohon yang besar dan gelap itu, meremanglah bulu kuduk pangeran muda. Akan tetapi, segala ketakutan itu segera hilang setelah pangeran muda melihat bagaimana tenang dan tabahnya para puraga bayar yang berjalan di muka para calon. Beberapa langkah lagi jauhnya dari pohon beringin itu, pamanda rakaan mengacungkan tangan. Rombongan pun berhentilah. Pebang sebatang pohon, cari yang lurus, besarnya jangan melebih pohon pisang, tetapi harus cukup panjang. Mendengar perintah itu pergilah beberapa orang calon dengan perlengkapan golok. Setelah yang lain menunggu beberapa lama, datanglah mereka kembali sambil dengan susah payah membawa batang pohon yang panjang dan lurus. Sediakan tambang yang panjang, kata pamanda anapaken. Tambang pun segera diuraikan. Setelah siap, ketiga puraga bayar berjalan ke depan, lalu tengadah. Ini, sebesar paha, apakah tidak terlalu besar? Tanya pamanda rakaan kepada kedua temannya. Tidak, jawab pamanda anapaken. Para calon pun tengadah dan dalam gelap daun-daun beringin itu, bergulunglah seekor ular sanca, melilit-lilitkan tubuhnya pada cabang-cabang pohon itu. Pamanda, awas kata seorang calon. Mendengar suara ketakutan dari calon itu, yang lain siaga. Ada apa? Tanya pamanda anapaken. Lihat, di pohon kiara yang kecil, besar sekali. Semua berpaling ke arah yang ditunjukkan oleh rangga, dan tampaklah oleh mereka seekor ular yang sangat besar, bergulung-gulung di antara daun-daunan. Kepala ular yang hampir sebesar kepala koda terulur-ulur, memandang kepada mereka dengan matanya yang bercahaya dan menyeramkan. Melihat ular yang sangat besar itu mundurlah para calon, hingga pamanda rakaan berkata, Jangan takut. Walaupun ular ini binatang yang sangat perkasa, ia juga binatang yang sangat bodoh. Ia tidak akan menyerang kita kecuali kalau lapar bahkan kalau lapar ia tidak akan menyerang kita kalau kita tidak lewat tepat di bawah pohon itu. Ular adalah binatang yang terikat oleh kebiasaan dan karena sudah biasa menangkap babi hutan di bawah pohonnya, tidak di tempat lain, ia tidak tahu lagi apakah binatang-binatang yang tidak lewat di bawah pohonnya dapat dimakannya atau tidak. Jadi janganlah takut, asal tentu saja jangan berjalan di bawah pohon itu karena engkau mungkin akan disangka babi hutan olehnya. Setelah berkata demikian, dengan tangkas seperti seekor bajing, pamanda rakaan memanjat pohon beringin itu diikuti oleh kedua kawannya. Mendengar ada yang mengganggu, ular sanca yang sebesar paha itu mengangkat kepalanya dan sambil menjulurkan lidahnya yang bercabang berbunyi berdesis-desis. Seperti tiga ekor monyet, ketiga puraga bayak itu mendekati ular itu dari berbagai arah. Pamanda rakaan membuka kedua tangannya, lalu mendekati kepala ular yang bergerak-gerak di antara akan melarikan diri dan akan mengadakan perlawanan. Dan ketika ular itu bergerak dan menjulurkan kepalanya, dengan sigap pamanda rakaan menangkap leharnya. Ular menggulung dan mencoba membelitnya, tetapi pamanda minda sudah siap dan dengan segera menangkap bagian tengah tubuh ular itu. Pamanda rakaan segera turun diikuti pamanda minda sambil menarik tubuh ular itu. Akan tetapi, hal itu tidak mudah dilakukan karena ekor ular itu dengan ketat membelit sebuah cabang beringin. Pamanda anapakan segera bertindak demi melihat kedua temannya mendapat kesulitan. Dibukanya dengan tekun ikatan ekor ular itu, hingga akhirnya lepas dan dengan mudah kedua temannya dapat menarik seluruh tubuh ular itu dengan mudahnya. Setibanya di bawah ular itu mencoba berontak, tetapi di dalam tiga pasang tangan puraga baya yang paham akan ilmu tenaga, usaha ular itu tidaklah berarti. Dan setelah tubuhnya direntangkan sepanjang batang pohon yang lurus itu, pamanda rakaan memerintahkan agar tambang segera diikatkan. Jangan terlalu keras, nanti mati serunya. Para calon pun bekerja dengan hati-hati, kemudian rombongan kembali dengan mengusung tubuh ular yang sudah terikat pada batang pohon itu. Begitu mereka tiba di padepokan, segera ular itu dilepas dari batang itu, lalu dipegang oleh para calon yang dengan susah payah menahan geliatan ular yang berusaha melepaskan diri. Marilah kita lepaskan di padang berkerikil dan kalian mengamati bagaimana ular itu mempergunakan tubuhnya dalam meluncur, kata pamanda anapaken. Rombongan itu pun, dengan ular di tangan mereka, berjalanlah ke padang kerikil yang tidak jauh letaknya dari padepokan. Di padang yang luas itu segera ular dilepaskan, dan para calon sambil tertawa-tawa dengan gembira berlari-lari mengiringi ular yang ketakutan dan kebingungan mencari-cari jalan untuk meloloskan diri. Dengan menajamkan pandangan, pangeran muda mengamati keru ular itu meluncur di atas batu-batu dengan tidak mengeluarkan bunyi, bahkan dengan tidak menggerakan batu-batu sama sekali. Apakah yang menyebabkan ular itu dapat meluncurkan badannya yang besar seolah-olah benda yang ringan? Lihat kata pamanda anapaken sambil berlari-lari, lihat gerakan-gerakan di bagian bawah badan ular itu. Berat badannya tidak dijatuhkan lurus-lurus ke bawah, tetapi dijatuhkannya ke depan, hingga tekanan badannya tidak mengenai batu-batu itu secara tepat, tetapi hanya melintasi, itulah sebabnya badan ular itu seolah-olah menjadi ringan, dan itu pula sebabnya ia meluncur begitu cepat. Seluruh berat badannya tidak diberi kesempatan menekan ke arah tanah, tetapi dilemparkannya ke depan. Lihat, setelah mereka puas mengamati keru ular meluncur, dibiarkan oleh mereka ular yang kelelahan itu pergi. Akan tetapi, baru saja mereka berkumpul untuk membahas apa yang mereka amati, seorang panah kawan berlari sambil berseru-seru, juragan. Juragan, jangan dilepaskan. Ternyata orang itu Mangrawing, seorang panah kawan yang dikenal sebagai penggemar daging ular. Paman Daminda yang berdiri tidak jauh dari ular itu meluncur segera mencegat ular itu lalu dengan sebuah sepakan di kepala ular, dihentikannya binatang yang malang itu. Hanya sebentar saja ular itu bergerak-gerak, kemudian Mangrawing datang mengangkat mayatnya dan menyeretnya ke arah padepokan di bawah pandangan mata para calon yang keheranan, geli, atau jijik. Paman Darakaan berseru-seru, menarik perhatian mereka kembali pada pelajaran. Maka para calon pun merangkaklah di atas padang kerikil itu, mencoba melakukan apa yang dilihatnya pada gerakan-gerakan ular tadi. Beberapa orang calon merasa geliakan kelakuan mereka itu dan tidak menahan tertawa. Para puragabaya meminta supaya mereka diam. Dan latihan pun berjalanlah dengan sungguh-sungguh. Latihan itu berjalan hingga matahari condong ke barat, dan setelah para calon kelelahan, luka-luka, dan penuh dibu, barulah para puragabaya menghentikannya. Betapapun lelahnya para calon tidaklah mengeluh, bukan saja karena dirasa bahwa kepandaian bergerak tanpa bunyi itu memang sangat penting, tetapi meniru-niru binatang itu oleh kebanyakan mereka dianggap perbuatan yang lucu dan mengembirakan. Oleh karena itu, sepanjang jalan menuju padepokan mereka tetap tertawa-tawa dan bersendah gurau, saling memberikan pendapat tentang tingkah laku masing-masing waktu mereka berlatih. Akan tetapi, ketika tiba di dekat dapur padepokan mereka sangat terkejut. Mang ogel, dengan muka yang pucat dan penuh keringat dingin, tampak sedang muntah-muntah dekat kandang ayam. Pangeran muda dengan yang lain-lain segera berlari mendekatinya. Mang ogel sambil memegang ulu hatinya terus-menerus muntah, dan baru setelah isi lambungnya habis ia berhenti mengangang-angakan mulutnya. Setelah mang ogel tenang, seorang calon memberinya minum air dingin yang jernih dan sejuk. Dan setelah tampak tidak lagi pusing, pangeran muda segera bertanya, apa sebabnya mang ogel begitu menderita. Demi para siluman, lebih baik saya melihat si rawing dimakan ular daripada menyaksikan dia melahap binatang besar yang menjijikan itu. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Lupa akan penderitaan mang ogel. Setelah berbulan-bulan latihan menjadi ular ini dilakukan, akhirnya para puragabaya menganggap para calon sudah cukup menguasai apa-apa yang harus mereka lakukan. Pada hari latihan terakhir mereka diharuskan berjalan atau merangkak tanpa bunyi dan tidak kelihatan oleh para pelatih. Ujian ini dilaksanakan dengan baik oleh para calon, yang seperti ular atau harimau meluncur dan menyelinap di atas berbagai macam tanah, di dalam semak-semak. Hanya beberapa orang saja sebelum sampai ke tempat yang ditentukan dapat dilihat oleh pelatih. Sebagai hukuman terhadap mereka ini, para pelatih menyediakan batu-batu untuk melempar para calon, yang tidak sanggup menyembunyikan kehadirannya. Pangeran muda termasuk calon yang selamat, tidak pernah mendapat lemparan batu para pelatih yang cukup besar itu. Setelah latihan ini dianggap selesai, dengan pesan para pelatih agar para calon terus-menerus melatihnya sendiri, latihan macam baru pun segera dimulai. Dalam latihan ini, kepandayan memanjat pohon dan menuruninya digemblengkan pada para calon. Setelah pohon, tebing-tebing, juranglah yang menjadi tantangan mereka. Seperti juga latihan meniru ular, latihan meniru bajang ini dilakukan pada berbagai waktu, siang hari, malam hari, subuh, atau pagi-pagi. Kadang-kadang mati mereka dibiarkan terbuka, kadang-kadang ditutup dengan kain hitam. Di samping itu, pada taraf-taraf lanjutan mereka menaiki atau menuruni jurang itu tidak diperbolehkan mengeluarkan bunyi. Dari hari ke hari, tebing-tebing, jurang atau pohon-pohon yang harus dipanjat berubah-ubah, makin lama makin sukar ditempuh dan makin berbahaya. Di samping itu, suatu jurang belum dapat diatasi oleh para calon, kalau para calon belum dapat menuruninya setelah selesai menaikinya. Seperti juga dalam waktu menaiki, pelaksanaan menuruni jurang tidak boleh mengeluarkan bunyi. Di samping itu, para pelatih terus-menerus menuntut kepada para calon agar pendakian atau penurunan dilakukan secepat-cepatnya. Akan tetapi, karena sebelum latihan meniru bajing ini latihan meniru ular telah dilakukan, bahaya-bahaya serta kesukaran-kesukaran banyak sekali berkurang. Para calon telah memiliki saraf-saraf yang sangat peka, hingga telapak kaki mereka dapat mengenal batu-batu yang goyah serta dapat membahayakan dan dapat memilih bagian-bagian cadas mana yang dapat dijadikan pejakan dengan aman. Untuk dapat meniru bajing dengan sempurna, para calon pun diajari bagaimana caranya melompat dari pohon ke pohon, melompati jurang dari yang sempit hingga yang lebar sekali. Semuanya itu harus dilakukan pula dalam kecepatan yang setinggi-tingginya dan tanpa mengeluarkan bunyi. Ketika taraf terakhir dari latihan-latihan ini hampir selesai, seorang lagi di antara para calon gugur. Yang sangat menyedihkan, bukanlah karena kecelakaan itu tidak dapat dihindarkan lagi, tetapi justru sebaliknya. Di samping itu, kecelakaan yang terjadi bukanlah akibat kelalaian seng calon, tetapi karena benar-benar nasib buruk telah menimpanya. Ketika itu latihan yang sedang dilakukan adalah latihan menuruni jurang yang begitu curam, hingga para calon harus mendaki dan menuruninya dengan mempergunakan tambang. Elang, calon yang malang itu, mendapat giliran beberapa saat sebelum giliran calon terakhir. Dengan metu, tertutup oleh kain hitam, dengan tangkas dipegangnya tambang ijuk, lalu kakinya yang sangat halus saraf-sarafnya tanpa bunyi meraba-raba dengan cepat, memilih pijakan-pijakan yang kukuh. Akan tetapi, tiba-tiba angin bertiup dengan kencang, menghempas-hempas tebing jurang itu. Oleh tiupan angin yang keras itu, elang tidak dapat meluncur dengan cepat. Tubuhnya agak terayun-ayun, walaupun tetap dapat berpijak dengan kukuh. Akan tetapi, ayunan-ayunan itu menyebabkan salah satu bagian dari tambang yang melekat di tebing jurang itu tergesek-gesek pada cadas yang runcing dan menipis. Pada saat tambang yang tipis ini tidak lagi dapat menahan berat badan elang, putuslah tambang itu dan melayanglah elang, lalu terhempas pada landasan jurang yang bercadas-cadas runcing. Ketika ia diusung ke arah padepokan oleh kawan-kawannya, ia masih dapat berkata-kata, walaupun dengan lemah. Akan tetapi, ketika ia telah dibaringkan dalam ruangan dekat candi dan ketika Paman Daminda sedang menyiapkan alat-alat untuk membetulkan tulang-tulangnya yang remuk, nyawanya tidak dapat bertahan lebih lama dalam tubuhnya yang rusak itu. Maka latihan pun dihentikan untuk satu minggu lamanya. Pertama, sebagai tanda berkabung karena meninggalnya calon itu, kedua, karena beberapa calon dengan Paman Daminda harus meninggalkan padepokan untuk mengantarkan jenazah kepada keluarganya. Dengan meninggalnya elang, telah tiga orang calon yang mendapatkan kecelakaan, dengan seorang dapat selamat jiwanya, tetapi gagal sebagai calon. Dari para panekawan, Pangeran Muda mendapat penjelasan bahwa angkatannya termasuk angkatan yang nahas. Biasanya kecelakaan dan korban-korban tidak sebanyak itu. Mudah-mudahan dengan banyaknya kecelakaan ini Senghi yang tunggal berkenan untuk menjadikan angkatan ini menjadi puragabaya-puragabaya yang baik di kemudian hari, kata Pangeran Muda. Nyakseni, Ujar Mang Ogel. Bab Delapan Mang Ogel. Dihentikannya latihan-latihan serta pelajaran-pelajaran lain dalam waktu seminggu memberikan kesempatan kepada para calon yang bertempat tinggal dekat untuk minta izin pulang dahulu ke keluarga mereka masing-masing. E.R.C. tampaknya tidak keberatan, bukan saja karena sudah hampir dua tahun para calon terus-menerus berlatih, tetapi beliau pun bermaksud meringankan duka cita yang dihadapi para calon setelah korban-korban berjatuhan dalam latihan itu. Kesempatan ini pun dipergunakan oleh Pangeran Muda dengan sebaik-baiknya. Waktu Pangeran Muda menghadap dengan calon-calon lain untuk meminta izin kepada Pangeran Muda, E.R.C. berpesan, Anom, di antara kawan-kawanmu engkaulah satu-satunya putra bangsawan yang bertingkat Pangeran. Kalau di rumah kau miliki peralatan-peralatan kesatriaan yang dapat kau sumbangkan pada pada pokan, E.R.C. mengharap agar Anom dapat membawanya kalau nanti kembali ke sini. Dapatkah E.R.C. menunjukkan alat-alat kesatriaan apakah yang diperlukan itu? Tanya Pangeran Muda. Sebanyak mungkin. Misalnya, tombak, panah, dan perlengkapan lainnya yang tidak pernah dipakai oleh pura gabaya, tetapi selalu dipergunakan oleh seorang bangsawan, khususnya bangsawan yang memangku kedudukan sebagai perwira jaga baya. E.R.C. kebetulan hamba memiliki perlengkapan kesatriaan itu. Hamba memiliki dua batang tombak yang baik, tiga panah, tutup dada dari logam, tameng, ikat rambut dari emas, cincin-cincin keluarga dari emas, ujar Pangeran Muda. Anom, maksud E.R.C. yang tidak usahlah barang-barang yang mahal karena barang-barang itu kemudian akan terbuang setelah dipergunakan dalam upacara di sini, lanjut E.R.C. Kalau demikian lain lagi soalnya. Akan tetapi, Anom perlu menyadari bahwa benda-benda itu akan dibakar dalam upacara, demikian penjelasan E.R.C. Tidak apa, E.R.C., karena sejak sekarang hamba tidak memerlukannya lagi, bahkan kalau hamba gagal menjadi pura gabaya, hamba kira hamba akan terlalu tua untuk mencintai benda-benda itu. Baiklah, terserahlah kalau demikian, Anom. Bawalah yang sekiranya tidak akan menyusahkan Anom. Kemudian terpikir oleh Pangeran Muda, bahwa kalau harus membawa perlengkapan itu dari puri ayahandanya, Pangeran Muda akan memerlukan seorang pembantu yang membawa sebagian dari perlengkapan itu. Seandainya ia sendiri yang harus membawa perlengkapan-perlengkapan itu, mungkin perjalanan akan menjadi sukar sekali untuk ditempuh, hingga kemungkinan terlambat pulang kepada pokan menjadi besar. Teringatlah oleh Pangeran Muda akan mengogel yang mungkin akan bersenang hati kalau diberi kesempatan untuk mengikutinya ke puri angga dipati. Maka berkatalah Pangeran Muda, E.R.C., untuk keperluan membawa barang-barang perlengkapan itu, dapatkah kiranya hamba membawa panah kawan ogel sebagai pembantu? Kalau ia tidak keberatan, E.R.C. sendiri tidak terlalu membutuhkan tenaganya sementara para calon meninggalkan pada pokan. Kalau begitu, hamba akan membawanya, E.R.C. Baik, Anom, sampai bertemu lagi, selambat-lambatnya dalam 10 hari, ujar E.R.C. Mereka pun bubarlah. Mang Ogel sangat kegembira menerima usul itu, dan keesokan harinya, baru saja ayam berkokok, sudah diketuk-ketuknya pintu ruangan Pangeran Muda. Waktu Pangeran Muda keluar dan setelah membersihkan diri, ternyata Mang Ogel telah mempersiapkan segala galanya. Maka, keberangkatan pun dapat dilakukan dengan segera. Rombongan Pangeran Muda dan Mang Ogel adalah rombongan pertama yang meninggalkan wilayah pada pokan Tajimalala. Setelah melewati hutan-hutan larangan dan jurang-jurang yang curam yang menjadi penghalang bagi orang luar untuk dapat mengunjungi pada pokan, sampailah mereka dirimba yang lebat di punggung gunung yang landai. Sekarang perjalanan tidak terlalu sukar ditempuh. Oleh karena itu, kedua pejalan ada kesempatan untuk bercakap-cakap. Mang Ogel, sudah dua tahun kita bergaul, tetapi karena kesibukan masing-masing, saya belum sempat bertanya-tanya tentang asal-usul Mang Ogel, kata Pangeran Muda. Wah, repot tanom, sungguh repot ujar Mang Ogel. Repot bagaimana, Mang? Bayangkan, pada suatu hari ayah berkata, Ogel kamu sekarang sudah besar, sudah waktunya punya penghasilan sendiri. Maukah kamu kumintakan kerja kepadaku? Mendengar perkataan ayah itu, alangkah bangganya hati Emang, karena merasa sudah dianggap dewasa. Menurut anggapan Emang, seorang dewasa itu jauh lebih senang daripada seorang anak atau yang belum dianggap dewasa. Orang dewasa mau mengadu jangkrik atau mengadu domba tidak akan ada yang mengusik. Lalu Emang bertanya, apakah juraganku sudah percaya pada Emang untuk menjadi gembala domba-dombanya? Ayah menjawab, ku akan mencoba kemampuanmu dahulu. Ia bersedia memercayakan sepuluh ekor domba kepadamu. Belum selesai ayah berkata, saya sudah menyela, ah, ayah li, terlalu sedikit kalau hanya sepuluh ekor. Bagaimana kalau dua puluh ayah mula-mula tetap pada pendiriannya, yaitu bahwa sepuluh ekor cukup untuk percobaan. Saya tahan harga, kalau tidak dua puluh lebih baik emang tidak jadi gembala saja. Akhirnya, ayah mengalah dan mengusahakan agar ku mau memercayakan sepuluh lagi dari dombanya. Mengapa Emang berkeras untuk dapat dua puluh ada beberapa alasannya. Pertama, kalau mendapatkan dua puluh kemungkinan mendapat upah lebih banyak. Kalau ada dua ekor domba yang beranak dari sepuluh, Emang mendapat satu ekor. Dari dua puluh mungkin yang beranak empat ekor, jadi berarti Emang akan mendapat dua ekor. Alasan kedua adalah bahwa dua puluh domba kemungkinan jumlah jantannya lebih banyak. Itu berarti bahwa Emang akan dapat memiliki domba aduan lebih dari satu ekor. Selanjutnya, itu berarti Emang akan puas mengadu domba punyaku dengan domba yang digembalakan oleh kawan-kawan Emang. Ayah rupanya tidak dapat menduga apa yang ada dalam pikiran Emang. Sebenarnya, usahanya untuk mendapatkan domba gembalaan adalah untuk mengalihkan perhatian Emang dari kesenangan mengadu jangkrik dan ayam. Ayah tidak berpikir panjang dan tidak menyangka bahwa Emang akan lebih meraja lelah lagi dalam kesenangan Emang mengadu binatang. Maka, beberapa hari kemudian Emang pun sudah menjadi gembala. Bayangkan, empat ekor domba jantan, yang dua sudah bertanduk panjang, yang dua sedang tumbuh. Alangkah menyenangkannya. Ayah tidak melihat Matthew Emang bercahaya-cahaya. Ia malah berkata, jagalah dengan hati-hati, jangan meleng, nanti domba-domba itu diserang anjing hutan atau harimau tutuh yang banyak berkeliaran di tepi padang. Balikan siang hari, tentu saja Emang mengiakannya, walaupun soal anjing hutan atau harimau tidak menarik perhatian Emang yang sudah tergila-gila pada kegemaran mengadu domba. Keesokan harinya Emang dengan kawan-kawan berpesta di padang itu, secari harian mengadu domba, hingga domba-domba jantan itu gemetar kelelahan. Masih untung kalau tanduknya tidak patah atau kepalanya pecah. Walaupun begitu, setelah beberapa lama Emang tidak tahu lagi mana yang menjadi binatang gembalaan Emang, mana yang menjadi gembalaan orang lain. Di samping itu, banyak di antara gembalaan Emang yang entah kemana perginya. Bayangkan. Karena takut dimarahi, Emang tidak pulang dengan kawan-kawan, tetapi terus mencari-cari domba gembala itu. Memang beberapa ekor Emang temukan kembali, tapi kebanyakan entah kemana. Mungkin telah diseret oleh harimau tutul atau diambil oleh pencuri-pencuri. Menghadapi kenyataan demikian, bingunglah Emang. Ketika malam tiba, Emang masih berada di tengah-tengah padang dengan beberapa ekor domba. Karena kebingungan, Emang tambatkan domba-domba itu pada sebatang pohon, sedang Emang sendiri duduk di salah sebuah dahannya, sambil termenung-menung mencari jalan keluar. Selagi Emang termenung-menung demikian, dari jauh tampaklah cahaya obor-obor. Tentu mereka mencari Emang. Melihat cahaya itu, karena kebingungan Emang melepaskan tambatan. Domba-domba, lalu menghalaunya, Emang sendiri berlari, lupakan segala bahaya yang mungkin terjadi, karena di malam hari di padang itu biasa berkeliaran anjing-anjing hutan, mencari domba-domba yang ketinggalan. Setelah Emang tidak melihat cahaya-cahaya obor itu, Emang baru memanjat pohon kembali. Sepanjang malam Emang kedinginan di atas pohon itu dan keesokan harinya, tak seekor domba pun tampak, bahkan tempat yang Emang kenal pun sudah tidak ada lagi. Entah berapa lama dan berapa jauh Emang berlari-lari di padang yang luas itu. Rupanya Emang sudah tersesat. Dengan tidak tentu tujuan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, berjalanlah Emang mengikuti ujung ibu jari kaki, sepanjang jalan memetik buah-buahan, baru setelah malam tiba Emang ingat ke rumah, lalu menangis terisak-isak. Tak berani Emang menangis keras-keras, takut didengar binatang buas atau siluman. Malam itu pun Emang kedinginan lagi di atas pohon. Entah telah berapa hari Emang berada di padang yang berdekatan dengan hutan itu, Emang sudah lupa lagi. Yang Emang ingat adalah bahwa ketika itu pakaian Emang sudah tidak keruan, perut lapar dan sakit karena hanya diisi buah-buahan seadanya. Emang terus-menerus menangis, dan berusaha untuk menemukan jalan pulang walaupun tahu bahwa Emang telah menyusahkan Ayah dan mungkin Ayah akan menghukum Emang karena perbuatan yang semrono itu. Akan tetapi, apapun yang akan Emang derita di tangan Ayah, Emang anggap lebih baik daripada harus hidup di hutan seorang diri. Pada suatu hari ketika Emang mencari-cari jalan, tiba-tiba Emang mendengar derap kaki kuda. Emang ketakutan, jangan-jangan yang lewat itu orang jahat. Emang mengintip dari balik semak-semak dan melihat seorang tua setengah bayar diikuti oleh tiga orang anak umur empat belasan, semuanya naik kuda, dan semuanya adalah bangsawan. Emang sangat gembira, tetapi tidak sempat minta tolong karena mereka memacu kuda cepat sekali, seolah-olah sedang berlomba. Dengan putus asa Emang berteriak-teriak, tetapi karena tidak didengar, akhirnya Emang menjatuhkan diri sambil menangis terseduh-seduh karena kecewa dan putus asa. Akan tetapi, kemudian Emang menyadari bahwa Emang dapat mengikuti mereka dengan menuruti jejak kuda mereka. Maka dengan menunduk, Emang berlari-lari menuruti jejak itu, dengan harapan akhirnya Emang dapat menemukan jalan besar yang biasa dilewati oleh manusia. Akan tetapi, harapan Emang itu meleset karena tapak-tapak kaki kuda itu makin lama makin jauh masuk ke dalam hutan dan mendaki gunung yang tinggi. Akan tetapi, karena sudah kepalang, Emang mengikutinya terus, walaupun sambil bimbang. Berulang-ulang Emang berhenti dan sangsi, apakah yang Emang ikuti itu manusia atau guriang-guriang? Kalau manusia, mengapa masuk ke hutan lebat? Akan tetapi, jejak kuda itu sungguh-sungguh menarik hati Emang, dan Emang berlari terus-menerus, takut-takut hari keburu menjadi gelap. Sepanjang hari Emang berlari, kadang-kadang menyeberangi sungai kecil, kadang-kadang menyelinap di antara tebing-tebing cadas yang sempit. Kadang-kadang Emang kehilangan jejak itu, tetapi dengan kemauan yang keras, akhirnya Emang menemukan kembali. Lari, terus lari, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang kehabisan nafas karena mendaki, tetapi terus lari dan lari. Tepat sebelum malam jatuh, tiba-tiba Emang sampai di sebuah tempat yang tinggi, dan ketika melihat ke bawah, tampaklah oleh Emang lapangan yang luas berpasir, di tengah-tengahnya terdapat bangunan-bangunan yang aneh. Emang gemetar ketakutan karena ketika itu Emang yakin bahwa yang Emang ikuti itu bukanlah manusia, tetapi para guriang atau lebih celaka lagi para siluman yang menggoda dan menyesatkan Emang. Di antara bangunan-bangunan itu bergerak sosok-sosok tubuh, semuanya berbaju putih. Emang sangat ketakutan, lalu bersembunyi. Ketika malam makin larut, karena takut akan binatang buas, Emang terpaksa memanjat pohon lagi. Wah, dinginnya malam itu. Maklum, Emang berada di puncak gunung. Keesokan harinya, pagi-pagi Benar Emang terjaga dan dengan heran melihat orang-orang atau guriang-guriang yang berpakaian putih itu melakukan hal-hal yang aneh tapi menyenangkan untuk dilihat. Mereka menari berpasang-pasangan, beberapa orang mengawasi dan membetulkan tarian-tarian yang dilakukan oleh mereka. Sedang asik-asik Emang menonton tarian itu, tiba-tiba dari bawah pohon terdengarlah bentakan, turun dan ketika Emang melihat ke bawah, seorang laki-laki yang juga berbaju putih. Pengada dan memberi isyarat supaya Emang turun. Dengan gemetar Emang turun, dan setelah berada di bawah Emang disuruh mengikuti, berjalan ke arah bangunan-bangunan yang aneh itu. Emang dibawa kepada seorang pendeta, dan ditanya mengapa Emang sampai di sana. Emang menjelaskan semuanya, dan setelah tuan rumah berunding, pendeta itu mengatakan, kau harus ria ngetahui bahwa kau tersesat di tempat pendidikan Puragabaya. Hutan ini adalah hutan terlarang dan orang yang memasukinya tidak boleh kembali lagi karena mungkin akan membocorkan rahasia letak tempat latihan dan pendidikan ilmu rahasia ini. Kau terpaksa harus tinggal bersama kami. Maka tinggallah Emang bersama mereka, hingga sekarang. Ketika itu Emang masih kecil dan masih tidak tahu adat. Pada suatu hari, setelah Emang tinggal lama di padepokan dan sering melihat latihan-latihan yang sangat menarik hati Emang, memohonlah Emang pada yang resi, juragan sepuh, mungkin kah hamba diperkenankan ikut belajar. Ogel, calon-calon Puragabaya yang kau lihat adalah hasil pilihan yang sangat saksama. Mereka yang jumlahnya hanya 15 orang itu dipilih dari beratus-ratus putra bangsawan. Yang pertama-tama menjadi ukuran adalah perangainya, kemudian keluarganya, kemudian kesehatan dan kecekatan tubuhnya. Engkau tidak mungkin diizinkan menjadi Puragabaya, pertama, karena keluargamu tidak kami ketahui, kedua, engkau berbadan pendek dan bulat. Walaupun begitu, karena engkau patuh dan berkelakuan baik serta banyak membantu kami selama engkau di sini, aku tidak hendak mengecewakanmu. Sejak hari ini, janganlah engkau membersihkan halaman atau lantai candi dan asrama. Janganlah kau mengerjakan hal-hal lain, kecuali mencari kayu bakar. Akan tetapi, ku perintahkan kepadamu, agar dalam mencari kayu bakar itu engkau tidak mempergunakan golok. Kau hanya diperbolehkan mempergunakan tanganmu. Kau harus mendapatkan jumlah kayu bakar yang dibutuhkan oleh Pak Depokan ini dengan hanya mempergunakan kedua tanganmu. Emang merasa heran akan perintah itu. Emang menganggap bahwa emang telah lancang meminta ikut latihan dengan para Puragabaya. Oleh karena itu, tugas yang baru sebagai pencari kayu bakar emang anggap sebagai hukuman. Apa boleh buat, emang memang bernasib jelek dan harus menerima segala galanya dengan tabah. Maka sejak hari itu emang jadi tukang mencari kayu bakar. Baru saja satu kali mencari kayu bakar, tangan sudah lecet-lecet dan sakit-sakit. Keesokan harinya penderitaan bertambah berat lagi. Lecet-lecet jadi bengkak dan bahkan terus pecah. Hari ketiga emang mematah-matahkan dahan-dahan kecil sambil mengerang-erang kesakitan. Sungguh siksaan yang luar biasa, tetapi emang tahan juga. Hari keempat demikian juga, akhirnya saraf-saraf emang mati, dan kesakitan jadi berkurang, walaupun tangan emang sudah tidak seperti tangan manusia lagi. Akan tetapi, karena kebutuhan akan kayu bakar terus ada, emang harus tetap bekerja, mempergunakan tangan ini. Dengan tidak emang sadari, ternyata tangan emang kemudian menyesuaikan diri pada tugas itu. Emang tidak merasa sakit lagi, balikan makin lama pekerjaan menjadi makin ringan. Dan akhirnya pekerjaan mematah-matahkan dahan yang kering ataupun basah menjadi semacam permainan. Di samping itu, makin hari tangan emang menjadi makin kuat dan besar, hingga akhirnya seperti adanya sekarang ini. Pada suatu hari, emang disergap oleh beberapa orang calon, lalu dimasukkan ke dalam sebuah penjara yang terbuat dari besi yang tebalnya hampir menyamai tebal ibu jari tangan. Sambil tertawa-tawa mereka mengunci emang di dalam dan berkata bahwa emang tidak akan mendapat makanan kecuali kalau mau mengambil sendiri. Menghadapi lelucon itu mula-mula emang kebingungan, kemudian emang tak acuh karena menyangka bahwa akhirnya mereka akan membukakan kunci penjara besi itu. Akan tetapi, sampai hari hampir senjata ada seorang pun muncul. Rasa lapar mulai menyiksa perut emang, di samping itu rasa kesal pun meluap. Emang berteriak-teriak, tapi hanya disahuti dengan gelak tertawa dari jauh. Akhirnya, emang geram juga dan mencoba-coba kekuatan besi itu. Dengan keheranan emang melihat, betajia besi-besi itu melengkung dengan mudahnya antara jari-jari emang. Ketika itu emang mengerti bahwa mereka memasukkan emang ke dalam penjara itu bukan main-main, tetapi dalam rangka menilai hasil latihan yang telah diperintahkan oleh hei yang resi. Dan ketika mereka melihat emang berhasil keluar dari kurungan besi itu, mereka sangat gembira. Mereka datang sambil mengucapkan selamat. Sedang malam harinya, dengan mengelilingi api unggun yang besar, diadakanlah upacara pelulusan emang. Dalam upacara itu, pakaian gembala emang dibakar, bersama-sama dengan sapu, golok, alat-alat masak, dan lain-lain, yaitu alat-alat yang semenjak itu tidak boleh lagi emang sentuh. Untuk mengganti alat-alat itu, emang diserahi besi kendali kuda, besi tapal kaki kuda, dan ikat pinggang, yang walaupun bukan ikat pinggang puragabaya, warna dan bentuknya hampir sama. Hal itu menyatakan bahwa emang pun berhak berkelahi kalau kebenaran dan keadilan membutuhkan tenaga emang. Demikianlah kisah kehidupan mang ogel, yang dengan penuh perhatian didengarkan oleh pangeran muda. Apakah emang pernah berkunjung kepada orang tua emang? Wah, tentu saja, Anom, karena akhirnya emang pun merindukan mereka. Bagaimana mereka ketika bertemu kembali dengan emang? Mereka sudah tidak mengenal emang lagi karena entah berapa tahun emang berada di padepokan sejak emang melarikan diri. Lalu emang bagaimana? Emang bertanya kepada ayah, apakah anaknya yang bernama ogel itu ditemukan kembali atau tidak? Jawabnya tidak, karena anak itu telah dimakan gerombolan anjing hutan bersama domba-dombanya. Emang bertanya, apakah ayah harus mengganti domba-domba itu? Jawabnya juga tidak, karena kalau ayah harus mengganti domba-domba itu, ku harus mengganti nyawa emang. Maka persoalannya selesai. Mendengar cerita itu legalah hati pangeran muda. Kemudian dia tanyakan pula tentang bagaimana mang ogel mengenalkan diri kembali, bagaimana ayah emang mengenali emang? Emang bertanya, apakah ogel itu seorang anak yang pernah tertimpa kuali besi di punggungnya dan mendapatkan luka yang seperti ini sambil membuka pakaian dan memperlihatkan punggung. Ayah membelalak, lalu melihat wajah emang, setelah itu ia merangkul emang sambil berteriak-teriak memanggil ibu. Mereka sangat bersenang hati dengan nasib emang, dan kepada para tetangga selalu menyatakan bahwa emang jadi puragabaya. Engkau puragabaya, mang, walaupun dengan gaya tersendiri, ujar pangeran muda sambil tersenyum dengan tulus. Sementara itu, kuda mereka pun berlari dengan sedang, ladam kakinya berdepuk-depuk di tanah hutan yang gembur. Terima kasih telah menonton!